Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa rahimakumullah Alhamdulillahirrobbilalamin Kita ketemu kembali dalam program Kultum Ramadan Para pemirsa rahimakumullah Pada episode kali ini Kita akan membahas tentang Menjaga diri dari murka Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam setiap sholat witir Biasanya yang kita lakukan setiap malam hari di bulan Ramadan Kita berdoa mohon kepada Allah Dengan ungkapan Yang artinya adalah Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Astagfirullah Aku memohon ampunan kepada Allah Kami memohon kepadamu ya Allah Memohon ridhamu dan juga surgamu Dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan dari api neraka Para pemirsa rahimakumullah Kita tahu Makna dari doa ini adalah sesungguhnya kita memohon ridha Allah Dan kita memohon perlindungan dari murka Allah subhanahu wa ta'ala Ada banyak hal Yang harus kita hindari Untuk menghindari murka Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya tentunya adalah Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan volim Kita tahu bahwa kevoliman Sungguh membuat Allah murka kepada kita Maka Jika kita lihat penjelasan dari para ulama Ada beberapa jenis kezoliman Yang pertama adalah Zolim terhadap hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman di dalam surah Luqman Ayat 13 Ayat ini adalah berbicara atau bercerita mengenai Luqman al-Hakim Yang memberikan nasihat kepada putranya Agar tidak berbuat syirik Atau tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dan di penutup ayat ini dijelaskan Sesungguhnya kesyirikan adalah kevoliman yang besar Maka dari itu orang-orang yang kafir Mereka disebut dengan orang-orang yang volim Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 254 Lalu kevoliman yang kedua Adalah berbuat volim kepada orang lain Dalam konteks orang lain ini Yang dimaksud adalah orang selain diri kita sendiri Dan yang paling dekat kevoliman yang juga besar Yang dilakukan seseorang Adalah ketika ada seseorang yang durhaka kepada orang tuanya Maka ini akan membuat Allah murka Karena Allah menyatakan di dalam surah Al-Isra' Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua Maka jika ada seorang anak yang durhaka kepada orang tua Maka ini akan menyebabkan kemurkaan Allah Karena dalam hadis Rasulullah Beliau bersabda Lalu yang ketiga adalah orang yang berbuat volim terhadap dirinya sendiri Yang ini juga bisa menyebabkan murka Allah kepada orang tersebut Sesungguhnya ketika orang tersebut melakukan aneka kemaksiatan Melakukan aneka pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah Maka dia sesungguhnya berbuat volim terhadap dirinya sendiri Yang ini akan menyebabkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 32 Yang terkait bicara mengenai level ummatul ijabah Yaitu ummat bagaimana responsnya terhadap ajaran agama ini Maka ada tiga kategori Yang Allah berfirman Level yang paling rendah disebut dengan Yaitu orang yang mana kemaksiatannya Kedurhakaannya melebihi kebaikan yang dia lakukan Maka ini juga dapat menjadikan murka Allah turun terhadap seseorang tersebut Maka dari itu para pemirsa Mari kita betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Sehingga hal ini akan menjaga diri kita dari murka Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya kita menjauhi apa yang telah dilarang olehnya Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah yang bisa dipetik Kurang lebihnya mohon maaf Hadanallah wa iyakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh